selamat menikmati saya gak demennya sama mereka-mereka orang ini apa ini kan poligami kan bukan kita yang nyuruh Allah kan nabi juga tiap abis nikah nangis istri yang paling cantik itu Aisyah dan Aisyah cemburu sama Khadijah kenapa dia meninggal di dadaku tapi yang dia katakan Khadijah manusiawinya Rasul dia gak mau berbagi cuma syariat sekarang 1 banding 50 akhir zaman 1 laki 50 perempuan ya sekarang kalau 1 laki 1 perempuan 49 sama siapa terserah oke oke bahasanya gitu terserah yaudah ya kalimat terserah ini kan anak ibu makin gede berapa banyak nenek-nenek nyari korban anak muda masih jadzina apalagi sekarang bu saya ini handphone saya penuh macam-macam laporan ini tentang masalah urusan rumah tangga ini sekarang tuh sudah ada Fujosi bu kebanyakan perempuan Fujosi itu pelacur perempuan ke perempuan bu pelacur itu anak SMP kelas 7 kelas 8 yang jadi pelacur perempuan-perempuan yang udah agak tuan ini banyak laporan kebayang tidak tuh karena menolak syariat padahal kalau gak mampu istighfar jangan cemoha syariat ini di kita nih gak sekarang sengaja orang Indonesia nih diambil suaranya ibu-ibu yang anti poligami bu jangan ada kata anti itu syariat kalau gak mampu istighfar bapak juga jangan aji mumpung ini cakep deh kajian begini begitu bapak nah sekarang kalau yang satu aja masih kurang lebih maksimalin dulu karena nikah kedua ketiga itu harus dengan yang lebih baik agamanya ketimbang yang pertama orang gak boleh poligami dengan yang agamanya kurang dari yang pertama gak boleh yang pertama apa 5 jus yang kedua apa 20 jus makin hari makin bagus boleh nah ini yang pertama udah bagus kegoda sama artis keliling harus tahu pak anak kita tergantung ipar kita pak kalau kata ulama yaman gitu ya kita nikah sama perempuan kita gak tau nasabnya pak dia hamil kita meninggal anak kita di tangan siapa? pikirin itu banyak kasus orang tuh suka salah tuh kali kalau kita nikah sama anak ulama dia hamil kita meninggal anak kita di pegang sama ulama nah sekarang kita nikah memantannya Udin Portal cuma anak kita punya bapak tiri Udin Portal betul jangan main-main mas lakiya beginian jangan cemo'o sari'at janda di cemo'o duda di cemo'o ada apa dengan janda dan duda dia juga gak mau jadi janda betul tapi Nabi muliakan janda perawan banyak yang dipilih janda sama Rasul kalau ada hikmah dibalik ini di kita kalau janda di cibir duda di cibir sampai orang cerai itu takut udah setelah biar kata ribut tiap hari yang penting kelihatannya akur aja ya kelihatannya akur kalau emang berdua rusak agama bisa masih banyak orang baik kok ya Allah bu dipegangin yang gak demen sholat emang berapa lama lagi umurnya jangan coba kita bicara sari'at ini kita nih diri kita aneh sama debat presiden kemarin lawang keamanan negara gak kuat pada ketawa pejabat kan bodoh sekali ya teman-teman masih asing masih asing ini negeri kita diketawain syariat juga sama itu yang paling gede tuh siapa si keresel gitu saya sih pengen MUI ambil sikap nih MUI nih nanti jangan ngeliatin aja gerakin juga nanti nanti tanggung jawab di antepan Allah itu syariat di cemo'o gitu ibu-ibu bilang saya juga gak pengen suami saya poligami tapi saya gak suka kalau syariat di minum begitu ya karena ya Allah banyak hadis yang menjelaskan kalau ibu mengecewakan suami itu malaikat di sorga mencemo'o ibu jangan kau sakiti suami-suami kami dia cuma tamu buat kamu di dunia paling berapa tahun lagi tapi dia bakal lama denganku di akhirat kata bidadari itu begitu terus kita gimana ya perempuan jadilah perempuan soleha yang bakal jadi istri dan bidadari di sorga bersama suaminya bukan anti syariat ya Masya Allah ini sekarang lagi orang ini tau orang Indonesia ini seneng yang begini-begini nih sehingga banyak pengikutnya herannya ada aja pendukungnya kebayang kebayang kalau seandainya nanti mereka-mereka itu menang kebayang ya semuanya jaga negeri kita Insya Allah ya selamat menikmati